Oke, balik lagi sama gue Alir Aes di channel VLOG Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRVIL Siapa ini? Saya Sultan Sombong amat Emang dari lahir Dari lahir lu sombong Dari lahir emang udah gitu bang namanya Oh namanya Namanya, bukan sombongnya Oke, jadi Jadi, kali ini gue pengen memperkenalkan satu produk baru Salah satu line up dari HSRVIL juga nih Apa nih bang? Sebelum itu gue mau tanya dulu sama Menurut lo nih, mobil apa yang lagi rame di kalangan anak muda saat ini? Saat ini yang lagi rame itu ada mobil SUV SUV itu mobilnya siapa? Mobil itu bukan mobilnya siapa? Itu jenis kendaraan Oh jenis Jenisnya Ada sendaran SUV Itu ada Innova Innova Fortuner Hilux Double Cabin Maupun Hilux Double Cabin juga bisa Oke Buat solar-solar tuh Solar-solar Pajero Sport Pajero Sport juga bisa Banyak banget anak muda Kalian-kalian anak muda Ataupun yang 30 ke atas Sekarang lebih seneng nih Sekarang lebih seneng nih Jadi kalau dulu kan kalau kita lihat nih anak-anak muda segala macem lebih sukanya ya sedan pasti kan Benar Kalau enggak BMW gitu kan Terus Civic Apa lagi ya? Mobil-anak muda Jazz Kalau Jazz tuh bukan anak muda lah Pak Boy Pak Boy Bukan Pak Bukan gitu dong Iya bener Set Boy Lawannya Lawannya Bener Gue pake brio Jadi set Boy Intinya Mobil-mobil SUV tuh menjadi pilihan yang cukup bagus Atau Apa ya? Mobil-mobil favorit juga bagi kalangan anak-anak muda saat ini Nah Di depan gue ini Ada salah satu Produk Yang bisa Men-support Dari Mobil yang kalian suka Di supportnya Apaan dong? Jadi gini Kalau misalnya Mobil-mobil itu Rata-rata kan Bukan hanya sekedar di Apa namanya Di Aspal doang kan Kadang-kadang masuk juga ke tanah Ya kan Masuk-masuk Digit-digit aja Digit-digit tipis-tipis Atau Pengen mainin fitment Pengen naikin turunin gitu kan Kalau pake shopbreaker standar kan Gak bisa Raiso Betul Tau Raiso? Penyanyi Penyanyi? Itu Raisa Raiso Kalau pake shopbreaker standar Makanya disini gue pengen perkenalkan salah satu produk terbaru Dari Line Updade Hazer juga Ini adalah namanya Raid Max 4-Way Raid Max 4-Way Raid Max 4-Way Jadi Si Raid Max 4-Way ini Bukan hanya sekedar Mengedepankan gaya Tapi Lebih mengedepankan Fungsi Dan Kenyamanan Kenyamanan Dan performa terbaru Jadi Bukan hanya sekedar ganti Tapi Bukan hanya sekedar ganti Jadi lebih keren Tampilannya Tapi bener-bener Ngedukung dari fungsionalnya juga Gitu Jadi bukan hanya sekedar Ganti Kenyamanan Kenyamanannya apa aja Kenyamanannya banyak 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 Nanti kita akan bahas lebih bagus lagi Sekarang kita akan lihat langsung aja Produknya seperti apa Oke Ini dia produknya ada di depan mata kita Nah Ini adalah Raid Max 4-Way Suspension Technology Jadi mungkin Kalau misal bisa gue bilang Ini semi kayak call over ya Semi kayak call over Tapi masih Shock breaker Ya 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 kan Nah Cuman disini Disini ada pengaturan nih Teman-teman bisa lihat Disini ada pengaturannya Klikannya ya Ya Ada klik-klikannya Nah cuman Kalau dia itu Klik-klikannya Cuman Poin 1, 2, 3, dan 4 Oh ada 4 poin ya Pertama kita bahas dulu Dari materialnya nih Dari materialnya sendiri Bodinya sendiri Ini bukan hanya sekedar Cet biasa Ini powder coating Powder coating Ini tuh dia lebih apa ya Warnanya tuh lebih awet Lebih tahan lama Dan kalau misalnya Kadang-kadang Dia kan posisinya ada di bawah nih Kalau misalnya Kena kerikil Apa segala macem Dia tuh lebih tahan Dibandingkan dengan Cet biasa Kalau Cet biasa tuh Gampang ngelopak kan Ya Nah kalau itu adalah Powder coating Teman-teman bisa lihat Terus yang kedua Disini ada Ini ngap Kondomnya ngap Ya karetnya nih Ada karetnya Tuh teman-teman bisa lihat Yang dimana karetnya ini Sebenarnya fungsinya adalah Untuk melindungi si Batang Soknya ini Betul Ya Karena kan di dalam sini ini Ini udah banyak Banyak komponen di dalam sini Nah untuk melindungi Ini kan bagian paling kering nih Ini main kan soalnya nih Bener Jangan dipaksa Bisa tapi nggak Harusnya bisa Harusnya bisa Kalau di mobil Kalau di mobil Kan tekanannya gede ya Nah Berbahaya kalau misalnya Debu nempel di sini Terus dia main Jadi debunya masuk ke dalam Oke Maka Bener Maka Disini ada pelindungnya juga Nih Dia bisa diiniin sampai sini Kiku 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 Dalamnya besinya ini Untuk Kena debu Terlindungi Terlindungi Yang kedua Terlindungi dari air juga Ya Supaya nggak cepet Kotor Karatan Oh karatan Iya Nggak cepet karatan Dan yang pasti juga Melindungi dari kotoran Nah Nah Selanjutnya kita lihat Pada bagian atasnya sini Dia itu 360 derajat tuh Dilas Rapi ya nggak Rapi Las-lasannya juga rapi Jadi dia bener-bener Memiliki kekuatan yang maksimal banget Untuk menahan Memopong Mobil Betul Kayak gitu Dan Si pipa ini Ini apa ya Besi apa pipa Nyebutnya itu Pipa sih Ah pipanya Pipanya ini Ini itu sebenernya juga sudah memiliki kekuatan anti karat Ah Jadi sebenernya tanpa dilindungi pun sebenernya juga bisa Cuman Yang tadi gue khawatirkan adalah Debu masuk ya Debu masuk Nah Sebenernya di bagian sini Kalau teman-teman perhatikan Di bagian sini juga Di sini sebenernya udah ada Penahan ya Ngap Hmm Kelindungnya juga ada di situ Ada pelindungnya juga Jadi debu itu sebenernya nggak bisa masuk Karena di sini ada karet sealnya nih di sini Bener-bener dia Kalau ada debu Apa ada kotoran Ditahan sama dia Eh Sana lu Gak bisa masuk Gitu Nah Kalau misalnya pasti teman-teman banyak yang nanya kan Bang Aldi Ini Red Max itu Barang mana sih Gitu kan Red Max ini Ini adalah brand Filipina Dan ini kebetulan adalah Suspensi pertama Yang mendapatkan penghargaan di sana Di Filipina Karena dia memiliki teknologi 4 way Nih Oh Karena biasanya nggak diputer-puter Yang udah-udah ya udah Satu ini aja Hmm Nah Jadi bukan hanya sekedar untuk meng Satu sampai empat ini adalah Untuk mengatur Kenyamanan dalam berkedara Hmm Contohnya nih kalau misalnya kita cuma Dua penumpang Ya udah dikeluar satu aja Satu atau dua Hmm Ya jadi semakin besar angkanya Eee Ribonnya akan semakin keras Oh iya Kalau berempat makin berat kan Iya Makin berat Nah jadi kalau misalnya apalagi Kayak pakai double cabin Bawa barang segala macem Kalian bisa pakai di maksimal di tiga Atau bisa di poin keempat Jadi mobil itu bener-bener nahan banget Iya Gitu Intinya nih ab RideMax ini Memang didesain itu untuk memaksimalkan Kontrol dan performa dari mobil tersebut Cepet Gitu Nih lo pegang kalau lo nggak percaya Iya Nah kalau yang ini Ini yang buat di depan Ini yang buat bagian belakang Oh Mobilnya bisa apa aja bang Wih Gue kasih tau ya Yang pertama Hmm Bisa Pajero Iya Yang kedua Bisa Fortuner Yang ketiga Yang ketiga bisa Hilo Yang keempat Yang keempat Itu Bisa Hilo Kinabel Cabin juga bisa Hilo Kinabel Cabin juga bisa Yang kelima Pokoknya mobil-mobil SUV Gak semua Gak semua Gak semua Kau jangan ngarang-ngarang berita kau Hahaha Innova Oh iya Innova Makanya baca tuh scriptnya di depan Gak keliatan Pas magang ya Jadi pokoknya untuk 4 mobil itu Udah bisa semua Dan kalian bisa dapetin ini Di official store HSR Wheel di seluruh Indonesia Harganya murah Berapa? Jembang bilang ya 6 juta 6 juta rupiah Udah dapet ini? Dapet Gratis pasang Gratis pasang Gratis instalasi Garansi setahun Oh Kerusakan pabrik ya Ya Garansi catat pabrik satu tahun 6 juta rupiah Iya Gua kira ini harganya lebih dari 6 juta Sama Awalnya Eh jam 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 Oke jadi kurang lebih begitu Buat kalian para pengguna Fortuner Pak Ajero Hilux Ataupun Innova Yang pengen Merasakan sensasi Sobbreaker Yang luar biasa Yang dimana bisa ada klik-klikannya Buruan deh Datang ke official store HSR Wheel Kalian langsung order aja Rightmax nya Sebelum kehabisan Oke Betul Sekian dulu video kita kali ini Jangan lupa Ingat Felak Ingat Felak Ingat Felak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax